Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UTV, channel seputar pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan cara memperbarui aplikasi Dapodik versi 2024 ke versi 2024.a. Ini yang page 2024.a. Caranya teman-teman silahkan ke alamat dapod.kemendikbud.co.id kemudian klik unduhan. Di sini akan muncul link page aplikasinya ya. Di sini ada perbaikan, perbaikan boot, dan sebagainya. Ini sudah dijelasin ya perbaikan-perbaikannya. Ada pembaruan juga dan sebagainya. Kemudian, teman-teman silahkan download saja ini. Kita download ya. Untuk patchnya ini besarannya 15,6 MB. Kita tunggu sampai selesai ya. Kita lihat di aplikasi Dapodik punya saya. Ini masih versinya yaitu 2024.a. Kita tunggu sampai selesai. Setelah nanti teman-teman selesai mendownload, teman-teman buka saja ya. Kemudian, ini patch yang sudah terdownload. Teman-teman klik dua kali, klik-klik ya. Mungkin di tempat teman-teman tidak muncul ya. Ini ada downline. Teman-teman klik di more info. Kemudian run away ya. Mungkin tulisannya kalau teman-teman Windows protect your PC, kemudian downrun. Teman-teman pilih yang more info, kemudian run away. Kemudian klik yes. Setelah itu, selamat datang di instalasi Dapodik. Teman-teman klik lanjut. Pilih saya setuju, kemudian lanjut. Klik pasang. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita balik ke Dapodik kita. Di sini Dapodiknya masih versi 2024 titik ya. Teman-teman silahkan reload saja. Ini di sini reload ya. Reload dispatch, teman-teman reload. Nah, otomatis nanti Dapodiknya langsung berubah menjadi versi 2024 titik A. Di sini juga ada pesan atau new. Di sini ada selamat datang menu notifikasi dan sebagainya ya. Oke, demikian tutorial dari saya cara memperbarui aplikasi Dapodik versi 2024 titik A. Dari saya Jupskan, Bilahi Taufiq Walideh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.